Sirase Kemala Jilid 12.23 Arti Persaudaraan Siowih mengaturkan terima kasih atas nasihat itu. Selang berapa jenak kemudian, Siowih menerangkan rencana perjalanannya. Pertama ada akan tinggal beberapa hari di Pao Buat San itu, lalu menuju ke Lohu San untuk menjenguk Lohu Yan, setelah itu baru pulang ke Tiam Jong San menerima dam peratan engkongnya. Mendengar Siowih hendak pergi ke Lohu San, Liyong Gau bercekat, ujarnya, rencana Hyante itu bagus sekali, tapi sebaiknya perjalanan ke Lohu San itu ditiadakan sajalah. Siowih ganda bersenyum, katanya, meskipun Pao Akyong itu suatu daerah terlarang bagi kaum lelaki, tapi kita bertiga sudah saling angkat saudara, jadi rasanya lebih dari pantas kalau Siowte menyambanginya. Apalagi ketika hendak pulang, adik Yan pernah memberitahukan Siowte, bahwa asal lebih dahulu mencari pada seorang petani Shikau, Siowte pasti akan dapat berjumpa pada adik Yan. Jadi tak perlu Siowte masuk ke daerah Pao Akyong, harap Toako jangan khawatir. Liyong Gau tahu bahwa antara kedua muda-mudi itu sudah terjalin suatu ikatan asmara yang berkesan, jadi dia pun merasa tak enak untuk menjegahnya. Setelah meneguk habis harapnya, Siowih mengingatkan akan keterangan Liyong Gau tempo mendaki ke atas gunung tadi pagi, bahwa Pao Guat San dalam beberapa hari belakangan ini terjadi suatu peristiwa. Ah, kejadian itu boleh dianggap akulah yang menjadi gara-garanya saja, ceritanya amat panjang. Sembari minum. Minum, akan kututurkan hal itu pelahan-lahan, sahut Liyong Gau. Setelah menghabiskan araknya, mulailah Liyong Gau menutur, sepulangnya ke gunung, segera kuceritakan pada Engkong tentang munculnya kembali si Jin Mo Kyaung Hoan dan pertempuran di makam Gak Ong itu. Engkong menerangkan, bahwa manusia iblis itu tentu akan melakukan pembalasan kepada beliau atas kekalahannya tempoh hari. Dalam waktu setahun, Kyaung Hoan tentu melakukan pembalasan. Liyong Gau berhenti sejenak menghirup arak, lalu melanjutkan pula, bermula aku kurang percaya atas keterangan Engkong itu. Pertama letak Pao Guat San sini amat pelik, kedua kali rakyat di sini jarang turun gunung jadi tak mudah dimata-matai orang. Tapi kenyataan, memang tepat sekali dugaan Engkong itu. Kira-kira setengah bulan lalu, daerah sini telah kemasukan seorang kaum persilatan. Dua buah keluarga pemburu yang menghuni di sekitar tempat ini, telah dibunuh dan dibakar rumahnya. Engkong segera menentukan bahwa yang melakukan keganasan itu, pasti si Jin Mo. Karena tak mau menunjukkan letak Pao Guat San, maka manusia iblis tentu membasmi kedua keluarga pemburu itu. Engkong sangat memikirkan kepentingan beberapa keluarga pemburu yang tersebar tinggal di sekitar daerah gunung sini. Agar jangan sampai mereka diganas si Jin Mo, Engkong menyuruh mereka sama pindah kemari. Selanjutnya Engkong telah mengambil putusan untuk menghadapi durjana itu secara terang-terangan. Seorang yang pernah diberi ampun tapi ternyata tak dapat insyaf, sudah seharusnya dibasmi. Benar juga pada suatu hari muncullah manusia iblis itu. Tapi dia belum bertindak apa-apa, melainkan sesumbar di muka jalanan Kiyu Jok Peto Ait Sian Tian, bahwa dalam waktu sepuluh hari, dia akan datang untuk menghancurkan Pao Guat Chung. Untuk menghadapi ancaman itu, maka telah kusiapkan penjagaan yang rapi. Tiga hari kemudian, datang Khao Chin Jin, namun Engkong tak mau menceritakan hal itu kepadanya, karena beliau tak mau lain orang terlibat dalam urusan itu. Menurut perhitungan, besok pagi itu sudah genap sepuluh hari, apabila terjadi suatu apa, kuharap Hiante jangan turut campur. Si Ao Ih tenang-tenang meneguk cawannya, kemudian membuka mulut, apakah Toa Ko masih ingat tentang asal-usul diri Si Ao Teh dan bagaimana suhu telah mengembleng Si Ao Teh itu? Liyong Go terkesiap dan mengiakan. Bagus, bagaimanakah sepak terjang ayah angkatku si dewa tertawa itu pada masa dahulu tanya Si Ao Ih. Beliau adalah seorang tokoh yang gigi memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Angkatan muda dalam dunia persilatan sangat mengagungkannya, sahut Liyong Go. Jadi pada hakikatnya, ayahku angkat itu memang tak mau berpeluk tangan terhadap sesuatu yang tak adil. Sejak kecil Si Ao Teh digemblengnya, sudah tentu perangai Si Ao Teh pun tak terlepas dari Hiante, tukas Liyong Go. Toa Ko, orang bijaksana bicara dengan otaknya, masakah Toa Ko tak kenal pribadiku? Apalagi aku pernah bentrok dengan iblis itu. Kembali Liyong Go mencegahnya, namun dengan wajah bersungguh Si Ao Ih menegaskan, pertempuran di makam Gak Ong itu termasuk tugas kaum persilatan dalam rangka membasmi kejahatan. Segala resiko, biarlah Si Ao Teh yang tanggung. Benar lo Ciam Pua, Liyong Buki, tak mau menerima bantuanku, tapi urusan itu Si Ao Teh sendiri yang bertanggung jawab, tak nanti menyusahkan Toa Ko. Masih Liyong Go hendak memberi penjelasan untuk menesahatinya, tapi Si Ao Ih segera menyimpangkan pembicaraan, Toa Ko, sudahlah jangan pikirkan hal itu, mari kita rayakan pertemuan kita ini dengan minum dan mengobrol puas-puas. Liyong Go terpaksa menerima cawan yang diangsurkan pemuda itu dan meneguknya habis. Kemudian Si Ao Ih menceritakan panjang lebar tentang pengalamannya selama ini, bagaimana dia menolong Tan Wan, bertempur dengan Li Thing Thing, menjenguk si Rase Kumala dan disekap selama tiga bulan di Tiam Jong San dan lain-lain. Tapi ada sebuah hal yang dirahasiakan ialah tentang pertempuran di Gunung Tai Losan, di mana anak murid Gan Li Chin Jin telah binasa. Bukan karena dia takut terhadap KHO Go Antong, tapi karena dia tak mau Liyong Go terlibat di dalamnya. Hanya saja sewaktu dia menceritakan tentang pertempurannya dengan si wajah Kemala Tiogun. Liyong Go tampak terperanjat. Tiogun itu kecuali berkepandayan tinggi, juga wajahnya mirip sekali dengan Xiaotei. Karena hal itulah maka Xiaotei hampir disangka orang sebagai tukang pengerusak wanita. Sayang walaupun Xiaotei berhasil mengutungi sebelah tangannya, bangsat itu dapat meloloskan diri. Liyong Go menerangkan bahwa sebenarnya si wajah Kemala itu bernama Tio Giogun, anak murid dari Ngao Siu Wan Toti yang ketua Butong Pei. Orangnya sih cerdas dan berkepandayan tinggi, hanya sayang gemar paras cantik. Sebenarnya Gau Siu Wan Toti yang hendak menghukumnya berat, tapi mengingat hubungan Suhu dan murid, dia tak tega dan hanya mengusirnya dari perguruan. Sejak itu, dia pun berganti nama dengan Tio Giogun. Dan menurutkan kemauan hatinya. Nah, jelas sudah bahwa rumah perguruan baik belum tentu menghasilkan anak murid baik. Baik buruk itu tergantung dari dasar sanubarinya. Siow Ih menanyakan kalau-kalau Liyong Go kenal dengan orang itu. Liyong Go menggeleng kepala, ujarnya, aku tidak kenal padanya, melainkan dengan sutenyakin Kiong Hoan San Kian Hin, aku memang kenal baik. Adalah dari San Kian Hin, aku mengetahui riwayat si wajah Kumala itu. Demikian kedua pemuda itu mengobrol sampai jauh malam. Tau-tau langit sudah muye terang tanah. Keduanya segera berpisah untuk beristirahat di kamar masing-masing. Siangnya setelah habis makan, Liyong Go ajak Siow Ih berjalan-jalan di perkampungan itu. Kecuali beberapa petak rumah pondok Soh Yap Suan, Feng Hang Simo Chu dan Him Kuat, Desa Pao Guat Cheung itu seluruhnya adalah tanah lapang yang penuh ditumbuhi bunga-bunga. Memang provinsi Kuitang di daerah selatan, dalam empat musim selalu menghidangkan pemandangan alam yang permai. Siow Ih tak putus-putusnya memuji. Ah, Hyante terlalu memuji, masakah Pao Guat San menang dengan Tiam Jong San dengan selat Liyuhun Hiap yang keramat dan suci itu sahut Liyong Go. Indah sih indah, tapi di sini lebih bebas. Ah, memang di rumah sendiri itu ibarat kuda lepas, kalau tak dikekang tentu membawa maunya sendiri. Mendengar ucapan Liyong Go itu, Siow Ih agak terkesiap, katanya, Siow Teh telah mengetahui kesalahan Siow Teh. Rindu akan Toh Ako, telah terpenuhi. Nanti setelah mengunjungi lohusan, Siow Teh tentu segera pulang ke Tiam Jong San untuk menerima dam peratan dan menunggu kesempatan melakukan pembalasan dendam yang tak kunjung datang itu. Liyong Go mengangguk, serunya dengan sungguh, tahu kesalahan dan dapat merubahnya, itulah orang yang bijaksana. Dan tak pernah melupakan dendam orang tua, itulah orang yang berbakti. Memang benar. Tapi kalau berlarut terlalu lama, mungkin bukti-bukti peristiwa itu makin hilang. Kalau sampai demikian, Siow Teh hidup pun menanggung penasaran, mati juga tak ada muka bertemu dengan kedua ayah bunda. Liyong Go menghiburnya, segala apa tak dapat lepas dari hukum alam. Siapa menanam pasti akan memetik buahnya. Misalnya, si Jin Mo itu. Tanpa diharap dia pun muncul sendiri kemari untuk mempertanggungjawabkan kedosaannya. Harap Hyante jangan putus asa. Dalam kamus hidup Siow Teh, tak terdapat kata putus asa itu. Setiap perbuatan yang benar, tentu Siow Teh lakukan sampai selesai. Mengenai hukum alam, urayanya memang begitu, namun prakteknya belum tentu bahwa perbuatan baik itu tentu mendapat buah baik. Seperti si Jin Mo yang telah diberi kemurahan oleh Ho Chiang Pua, sebaliknya malah memberi kesempatan pada durjana itu untuk melanjutkan kejahatannya. Kesimpulannya, baik buruknya hasil yang kita petik itu, tergantung juga bagaimana tempatnya kita menanam. Liyong Gau agak terbeliat. Juga nasib seperti yang dialami oleh kedua almarhum ayah bundaku itu. Apa salah mereka terhadap orang lain? Hanya karena mereka dilahirkan sebagai sejoli rupawan dan budiman, maka telah menimbulkan iri hati orang. Dari iri hati orang lalu mencelakai mereka. Menurut hukum alam, bagaimana hendak menjelaskan? Pada hakikatnya, dunia itu memang tidak adil, si Yau Ih melanjutkan pula. Kembali dia berhenti sejenak, lalu berkata pula, memiliki hati wulas asih dan menjalankan kebaikan, memang suatu hal. Yang mulia. Namun kalau tidak menyesuaikan dengan waktu dan tempat, akibatnya akan runyam sendiri. Liyong Gau merenung beberapa detik, baru dia mengiakkan. Dia memuji kematangan pikiran Hyante-nya itu. Si Yau Ih mengucapkan kata-kata merendah, lalu katanya. Ai, to aku, karena mengobrol kita baru berjalan beberapa puluh langkah saja. Kalau begini gelagatnya, mungkin dalam tiga hari, si Yau Te tak dapat menjelajahi Pau Guat Shun ini sampai habis. Liyong Gau tersadar dan buru-buru ajak Hyante-nya itu lanjutkan perjalanan lagi. Tapi belum berapa langkah mereka berjalan, tiba-tiba terdengar lengking orang tertawa. Su Heng, alangkah indahnya bunga ini seru seorang nona. Sumo Ai, tanpa izin yang empunya, jangan gegabah memetiknya, sahut seorang pemuda. Membantah si gadis tadi, berapakah harganya setangkai bunga, masakah si pemilik begitu sekaker. Rupanya kedua muda-mudi itu tengah berbantah. Si Yau Ih segera menanyakan mereka kepada Liyong Gau. Rasanya tentu putri kesayangan KHO Chinjin yang bernama Cek Iliong Li KHO Hanji, baru Liyong Gau berbisik sampai di sini, dari semak di sebelah muka, berkelebat keluar seorang gadis berbaju ungu, beserta seorang imam muda. Nona itu berumur dua puluhan tahun di punggung menyelip sebatang pedang. Sedang imam itu berjubah merah. Menampak Liyong Gau, nona itu menghampiri. Dengan bersenyum-senyum ia menunjuk ke arah bunga yang disunting di rambutnya, serunya, Liyong To Ako, kupetik setangkai bungamu, apakah kau keberatan? Biasanya Liyong Gau amat sayang terhadap pohon-pohon bunganya. Dia sendiri yang menanam dan merawat bunga-bunga itu. Orang dilarang memetiknya. Dengan hobi itu, hatinya terhibur. Sebenarnya dia kurang senang, namun dipaksakan juga bibirnya bersenyum. Jika nona yang suka, setangkai bunga tak menjadi soal nona baju ungu itu, adalah putri tunggal dari Ganli Chinjin. KHO Goantong KHO Goantong mulai menjadi orang pertapaan, ketika sudah dalam pertengahan umur. 30 tahun berselang, dia ajak seluruh keluarga dan anak muridnya ke Pulau Cipengtu. Di situ dia mendirikan istana biara Liyong Chukyong. Meskipun dia mempunyai banyak selir, tapi ketika berusia lanjut baru dia memperoleh seorang putri. Maka dapat dibayangkan betapa kasih sayangnya terhadap sang buah hati itu. Inilah yang menjadikan Yanji, seorang nona yang manja. Karena sejak kecil tak pernah meninggalkan Pulau Kediamannya, maka terhadap tata kera pergaulan, ia tak mengerti. Waktu ayahnya pergi ke daratan Tionggoan ia berkeras mau ikut. Direngeki putrinya, KHO Goantong terpaksa meluluskan. Mengingat putrinya sudah dewasa, maka baik juga lah kiranya tambah pengalaman dan sekalian barangkali dia, KHO Goantong, dapat mencarikan anak mantu yang sesuai dengan putrinya itu. Wanji amat kegembira mendapat bunga itu. Berpaling ke arah si imam muda, berkatalah ia dengan rasa bangga, Nge, Suheng, bagaimana, kan sudah kukatakan bahwa Liyong Toa Kota nanti begitu pelit. Si imam muda tak mau menyauti ejekan sumoainya, Melainkan sepasang matanya berkilat-kilat menatap Liyong Go, kemudian hidungnya mendengus dingin. Sudah tentu Liyong Go terkesiap, pikirnya, Jangan-jangan dia tak senang padaku karena bunga itu. Karena memikirkan hal itu, mau tak mau wajah Liyong Go agak berubah. Sedang si imam muda pun tampak membesi mukanya. Kesemuanya itu tak lepas dari pandangan Syao Ih. Dia tahu bahwa antara kedua orang itu diam-diam telah terbit ganjelan. Buru-buru dah menyela, Toa Kota, mengapa tak mengenalkan Syao T? Sebagai seorang tertelajar, Liyong Go malu di dalam hati karena telah memperlihatkan tanda-tanda yang kurang menyenangkan tadi. Segera dia tertawa terbahak-bahak, serunya, Kedua pihak adalah tetamu-tetamu yang mulia, Sukar aku menjadi tuan rumah. Kemudian menunjuk kepada si Nona, Dia berkata, Inilah putri kesayangan dari salah seorang tokoh sepuluh datuk Ganli Chinjin KHO Go antong Totiang, Nona KHO Hanji. Sedang Totiang ini adalah Wat Poan Koan Lui, murid pilihan dari KHO Chinjin. Dan ini adalah Syao Ih, adik angkatku, harap. Belum lagi Liyong Go menghabiskan kata-katanya, Syao Ih sudah segera tampil ke muka memberi hormat pada Wan Ji. Sungguh beruntung dapat berjumpa dengan Nona dan Totiang. Wan Ji balas memberi hormat. Menatap si anak muda, Diam-diam ia membatin, Seorang anak muda yang gagah dan Tampan, Hanya sayang sepasang alisnya memancarkan hawa pembunuhan. Dilihati begitu rupa, Syao Ih tak senang. Apalagi dia sudah mempunyai purbasangka terhadap anak murid Ganli Chinjin. Namun sedapat mungkin, Dia mengendalikan perasaannya. Wat Poan Koan Lui terpaksa membalas hormat juga. Melihat itu, Diam-diam Liyong Go malu hati terhadap Syao Ih. Masakah hanya karena setangkai bunga, Dia hampir saja kehilangan harga sebagai tuan rumah. Tiba-tiba kedengaran Wan Ji tertawa, Ujarnya, Sewaktu di Pulau Cipengtu, Ayah telah menceritakan bahwa alam pemandangan di gunung Pao Goat San sini ini bagai lukisan. Dan memang kenyataannya begitu. Hanya saja Ayah pernah memesan bahwa setiap jengkal tanah di Pao Goat San sini penuh dengan perkakas rahasia, Kalau tidak di antar tuan rumah tentu akan celaka. Oleh karena itu, Sejak tiba di sini, Aku tak berani keluar-keluar. Kini apakah Liyong Toa Ko senggang dan suka membawa aku berjalan-jalan? Sebenarnya karena masih menguatirkan kedatangan Jinmo. Liyong Go tiada mempunyai kegembiraan. Tapi untuk jangan dikatakan kurang ramah, Terpaksa dia menyaut. Sebagai tuan rumah, Sudah sewajibnya aku menemani keinginan Nona. Hanya saja di perdesaan sini, Tidak ada apa-apa yang menarik, Kecuali beberapa pohon dan beberapa bangunan yang didirikan engkong. Apabila nonawan sudah menyaksikan, Tentu akan kecewa. A.I. Liyong Toa Ko terlalu merendah, Sahut Wan Ji, Kemudian katanya kepada Lui, Ngero Su Heng, Mumpung tuan rumah mempunyai kegembiraan, Apalagi ada siau-siau hiap, Ayo kita puaskan mata. Huat Poan Koan Lui memandang Liyong Go dengan dingin. Dia hanya mengangguk tak mau menyahut apa-apa. Namun rupanya Wan Ji tak merasa akan sikap aneh dari Su Hengnya itu. Dengan riangnya, Segera dia ajak Liyong Go berangkat. Sekonyong-konyong terdengarlah suitan pelahan, Tapi nadanya amat penuh hingga berkumandang sampai lama. Liyong Go dan siau-ih terbeliat. Sebaliknya sepasang metu yang bersorot aneh dari Lui tadi, Segera menatap kepada Wan Ji. Su Heng memanggil, Mungkin akan memberi perintah, Serunya. Ah, Kesempatan bagus ini tersiasia lagi, Gerut Wan Ji dengan kurang puas. Asal nona yang suka, Lain hari masih dapat kuantar, Buru-buru Liyong Go membujuknya. Wan Ji mengangguk. Entah sengaja entah tidak, Kembali matanya melirik kepada siau-ih. Setelah tertegun sejenak, Baru ia melangkah ke arah pondok hin kuat. Huat poan koan Lui mengikutinya. Setelah mereka pergi, Kedengaran Liyong Go menghela nafas, Ujarnya, Urusan dunia ini memang sukar diduga, Lebih-lebih kaum wanita. Menilik naga-naganya, Nona tadi rupanya ada hati pada Hiante. Kalau benar begitu, Urusan pribadi Hiante bakal tambah banyak lagi. Siawih ganda tertawa, Tiba-tiba dia berkata dengan nada sungguh, Benar bunga yang jatuh itu ada artinya, Tapi belum tentu air yang mengalir itu mempunyai maksud, Kiasannya, Bertepuk sebelah tangan. Godaan kejahatan tak mempan pada siau-te, Apalagi soal cinta, Tidaklah semudah itu. Begitulah kedua pemuda itu lanjutkan langkah. Tanpa terasa hari pun sudah mulai petang. Habis makan malam, Kembali Liyonggau ajak siau-ih duduk di serambi muka minum arak. Sebenarnya Liyonggau itu seorang pemuda yang mempunyai didikan tinggi. Tapi dikarenakan hari. Itu adalah hari penghabisan dari janji Jinmo, Jadi tak urung dia tampak gelisah juga. Tanpa terasa waktu sudah hampir tengah malam. Suasana di Pao Guat Cheung itu makin lelap. Langit bertabur bintang, Angin malam membawakan bau bunga, Membuat tempat itu seperti tempat dewata. Sebaliknya Liyonggau merasa, Justeru dalam ketenangan itulah, Alamat akan datangnya bahaya. Siau-ih tak dapat menyelami perasaan toakonya. Belum pernah dia merasakan ketenangan yang seperti saat itu, Maka enak-enak saja dia menikmati araknya. Akhirnya dia terpaksa tak tega melihat kegelisahan Liyonggau. Dimisalkan si Jinmo datang, Itu adalah suatu kejadian jama' dalam dunia persilatan. Mengapa toako begitu gelisah? Kewibawaan Tuihun Capsasan, Tak mengizinkan perasaan semacam itu, Dia membatin. Pada lain saat, Dia menduga mungkin Jinmo Kyaung Hoan itu Akan datang dengan konco-konco-nya yang banyak. Sekalipun ada Gan Li Chinjin dan anak muridnya, Dikawatirkan Engkong Liyonggau itu tak mau meminta bantuannya. Ah, biar bagaimana, Dia, Siau-ih, Akan berusaha untuk membantu sekuat mungkin. Toako kemarin malam telah memberi nasihat tentang keperwiraan pada Siau-T, Tapi mengapa kini Toako sendiri begitu gelisah? Ah, biarlah Siau-T mengaturkan secawan arak pada Toako, Sekedar untuk penenang hati. Liyonggo tersipu-sipu malu, Dan lalu mengangkat cawan meminumnya. Siau-ih menuangkan lagi arak ke dalam cawan Liyonggo, Ujarnya, Ah, tak usah Toako likat-likat. Baru dia mengucap begitu, Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara letusan. Siau-ih cepat loncat untuk mengambil pedangnya yang digantungkan di tembok, Tapi, Ketika melihat Liyonggo, Ternyata Toako-nya itu sudah lari keluar. Cepat Siau-ih memanggil Jian dan suruh anak itu mengikutnya. Begitu loncat keluar halaman, Dilihatnya di jalanan Kiyu Jokpeto Ait Siantian sana, Asap Mingepul mengantar ledakan batu yang munkrat ke udara. Memang Siau-ih menduga bahwa si manusia iblis Kiyonghoan tentu datang, Tapi dia tak menyangka sama sekali bahwa musuh begitu ganasnya. Liyonggo tak tampak sama sekali. Setelah memanggil Jian, Dengan gunakan gerak yang Chusem Jokahai, Dia berloncatan menuju ke mulut jalanan itu. Makin dekat, Letusan itu makin keras bunyinya. Dari udara berhamburan pecahan batu sebesar manggok. Pada lain saat, Letusan itu membawa juga jeritan orang yang mengerikan. Terang itulah tentu para keluarga pemburu yang mengungsi di Pao Guat Chung. Dengan amarah yang luap-luap, Siau-ih berlari keras dan sebentar saja dia sudah tiba di mulut jalanan. Beberapa jenak kemudian, Jian pun menyusul datang. Saat itu, Siau-ih melihat Tiat San Sian Liyong Bukki bersama Gan Li Chin Jin Khao Go Antong Berjajar berdiri kira-kira seratusan langkah dari mulut jalanan. Di belakangnya tampak Cek Iliong Li Khao Han Ji, Huat Poan Koan Lui dan Liyong Go. Siau-ih tarik tangan Jian. Sekali loncat sampai satu tombak tingginya, Lebih dulu dia lemparkan Jian ke muka. Begitu anak itu tiba di sebelah kedua jago tua tadi, Siau-ih pun sudah menyusul tiba. Namun belum lagi dia sempat memberi hormat. Kedua tokoh itu sudah membentaknya, mundur. Menyusul dengan mementang kedua tangan, Maka memancarlah suatu tenaga lembek yang luar biasa beratnya, Mendorong Siau-ih berlima mundur. Kemudian pada lain saat, Terdengarlah letusan dasyat. Dua buah puncak bukit batu yang berada di sebelah muka, Telah meledak menghamburkan beribu-ribu pecahan batu. Dalam hujan batu itu, Tiba-tiba melesat datang lima buah bayangan. Yang paling memuka, Iyalah Jin Mokyo Hoan. Dia tetap mengenakan pakaian warna kuning, Pundaknya memanggul sepasang senjata Oh Kim Song Chat, Senjata yang mirip pedang bukan pedang, Gaetan bukan gaetan. Wajahnya yang tirus pucat, Beringas haus darah. Di belakangnya tampak seorang tua berwajah merah, Berwok, hidung dan mati seperti kukuk beluk, Membawa senjata tongkat besi Chiang Mo Tiatjo. Kawannya yang dua lagi, Berumur kira-kira tiga puluhan tahun, Wajahnya buas-buas. Mereka berdiri pada jarak satu tombak jauhnya. Reaksi Kyo Hoan waktu melihat Gan Lee Chin Jin Kho Goan Tong berada di situ, Iyalah terperanjat. Bukanlah saudara ini kepala pulau Cipengcu yang pernah menginjak Tiong Goan tegurnya. Benar Gan Lee Chin Jin sudah berpuluh tahun tinggal di luar lautan Sehingga seolah-olah terputus hubungannya dengan kaum persilatan. Tapi warna jubahnya yang merah membara itu, Memang sangat istimewa sekali sehingga mudah dikenal orang. Mendengar teguran orang, Dengan sikap dan nada yang dingin, Dia menyahut, Jika sudah tahu pincah berada di sini, Mengapa tak lekas-lekas pergi? Manusia iblis Kyo Hoan cepat menukasnya dengan sebuah tertawa yang seram, Kemasyuran nama sepuluh datuk berkumandang sampai di seluruh pelosok, Namun tak dapat menggertak orang si Kyo ini. Pulau Cipengcu boleh kau kuasai, Tapi di daratan Tiong Goan sini, Lain halnya. Seorang tokoh yang congkak macam Gan Lee Chin Jin Mana mau menelan sindiran begitu. Amarahnya meluap, Terus mementak garang. Manusia yang tak kenal tingginya langit. Kalau tak kuhajar, Tentu kau belum tahu kelihayan pentro. Habis berkata, Diakibaskan lengan baju kanan. Serangkum hawa panas telah menyambar ke arah Kyo Hoan. Cepat manusia iblis ini surutkan dada, Lalu loncat ke samping. Serunya, Sekarang masih terlalu pagi, Aku masih belum membereskan hutang lama. Nanti setelah itu selesai, Baru akan ku minta pelajaran. Gagah ucapannya itu, Namun sebenarnya di dalam hati dia sudah gentar. Chi Yang Sin Kang, Lue Kang positif, Yang diakinkan Gan Lee Chin Jin itu, Adalah penakluk dari Him Hong Kong Lat, Lue Kang negatif, Kepunyaan Kyo Hoan. Sayang Gan Lee Chin Jin tak mengetahui kelemahan itu, Sebaliknya Liyong Go dan Xiao Ih terang gamblang. Tiat San Sian Leong Buki sudah menyala amarahnya. Sebenarnya tokoh itu tak mengingat lagi permusuhannya dengan si manusia iblis. Dia yakin jalanan Kiyu Jok Pet Po Ait San Tian dan hutan yang tersusun seperti barisan itu, Cukup buat menahan Kyo Hoan dan kawan-kawan menyerbu masuk. Ditambah oleh perangai Liyong Buki yang berhati angkuh itu, Dia melarang Liyong Go untuk menceritakan hal permusuhan itu kepada lain orang. Tapi di luar dugaan, Dengan menggunakan senjata ganas piklicu, Dapatlah Kyo Hoan menghancurkan benteng pertahanan Pao Guat Chung. Rombongan keluarga pemburu yang mengungsi di situ, Telah menjadi korban dan para. Tetamu pun menjadi kaget. Suatu hal yang telah membuat Liyong Buki marah seperti orang kemasukan setan. Balas-membalas dendam, adalah hal yang jama' bagi kaum persilatan. Tapi mengapa kau telah mengganas juga keluarga pengungsi yang tak berdosa itu tegurnya dengan marah? Kyo Hoan si manusia iblis mendungak tertawa memanjang. Habis tertawa, mukanya yang tirus pucat itu segera membesi, Serunya, dendam puluhan tahun itu, tiada sedetik pun ku upakan. Yang tadi hanyalah selaku bunganya, rente, saja. Dahulu karena kasihan, telah ku beri hidup. Siapa tahu hal itu malah menimbulkan bencana bagi rakyat. Sekarang kalau kau dapat terlepas, Aku bersumpah tak mau jadi orang, Seru Liyong Buki dengan geramnya. Kalau dapat melaksanakan, itulah bagus. Hanya dikhawatirkan jiwamu hanya tinggal beberapa jam saja, Kyo Hoan membalas dengan tertawa seram. Sejak melihat cacongor si Kyo Hoan, Sebenarnya si Yoi sudah tak sabar lagi. Tapi karena ada para kiam puo jadi dia tak berani melancangi. Tapi demi melihat sikap Kyo Hoan yang begitu congkaknya, Dia sudah tak kuat menahan hatinya lagi. Tampil ke muka, dia segera memberi hormat kepada Liyong Buki. Maafkan, kelancangan wampuwe. Habis itu, tanpa menunggu jawaban orang, Dia segera membalik diri menghadapi Kyo Hoan. Tua bangka yang tak tahu malu. Masih ingatkah kau akan hadiahku di Kihiniya dulu tanyanya dengan tajam. 24. Pertempuran Sadis Melihat si anak muda, kembali Kyo Hoan bercekat. Keluhnya, berpuluh tahun ku siksa diri meyakinkan Nao Kutim Kang yang tiada lawannya di dunia, Kecuali hanya ilmu Wekang Gang Lici dan Kian Wan Sin Kang. Justru kedua ilmu itu, kini sama muncul keluar. Entah angin apa yang membawa Kho Goan Tong muncul kembali ke Tionggoan setelah absen selama dua puluhan tahun itu? Ah, rasanya pembalasan sakit hatiku malam ini, akan gagal. Sebenarnya dia sudah putus asa, namun bagaimanapun juga, Tak rela dia menghapus begitu saja dendam yang dikandungnya selama bertahun-tahun itu. Diam-diam dia telah mengambil ketetapan. Dengan tertawa dingin, dia tak mau menyauti ejekan Siowih, Melainkan berpaling ke arah si tua berwajah merah dan kedua orang yang berwajah bengis. Inilah yang dibilang, penasaran selalu berbalas. Budak itu ialah musuh kaum kita katanya dengan tertawa tajam. Kedua orang berwajah bengis itu segera tampil ke muka. Serempak mereka bertanya, apakah kau ini Siowih? Benar. Siapa kalian ini sahut Siowih dengan tertawa congkak? Kedengaran Kiao Hoan tertawa mengejek dan mewakili menyahut, Budak yang belum hilang bau pupukmu. Masakah tokoh termasyur Cian Ciuwi Togoki dan Kui Ciu Cian Sengkoling, kau tidak kenal. Nah, telah ku beritahukan padamu supaya kau tak mati penasaran. Siowih belum lama turun gunung, pun Gan Li Chinjin sudah lama tak menginjak Tiong Goan, Jadi mereka dingin-dingin saja mendengar nama kedua tokoh itu. Tetapi Liong Go tergetar hatinya. Cian Ciuwi Tog atau si Dewa Tangan Seribu Goki dan Kui Ciu Sian Seng atau si Tangan Setan Koleng itu, adalah Al-Kojo-Al-Kojo di dunia persilatan. Muncul lenyapnya tiada berketentuan, ganasnya bukan kepalang. Mereka sudah bertahun-tahun tak kelihatan, kini tahu-tahu sudah masuk menjadi anggau tatiat Sian Pang. Burung yang sama bulunya, tentu berkumpul bersama. Orang-orang yang menjadi koncomu, mana ada bangsa yang baik sahut siowih dengan ejeknya. Mendengar itu, si Tangan Setan Koleng sudah segera bersuit nyaring terus loncat menerkam bahu siowih. Siowih yang tak menyangka sama sekali, sudah tentu menjadi kaget. Menilik jari-jarinya berwarna hitam, tentulah mengandung racun. Kalau sampai menjamah tubuhku, pasti celaka aku. Secepat kilat, siowih segera bertindak. Lue Kang Kian Wan Sien Kang disalurkan ke seluruh tubuh untuk menutup semua jalan darah. Setelah itu dia rubuhkan badannya ke belakang sedikit. Lalu taburkan kedua tangannya ke atas dalam gerakan Hang Jit Ing Hun atau menyongsong matahari menyambut tawan. Si Tangan Setan tertawa mengekeh, serunya, di bawah telapak tanganku, tiada pernah orang masih dapat bernapas. Kau mau lari, heh. Bagaikan setan menjulurkan tangan, diarubah cengkeramannya itu menjadi gerak menekan. Bagaimanapun lihainya anak itu, tentu akan tertindih binasa juga. Demikian pikirnya. Tapi di luar dugaannya, ternyata dorongan anak muda itu telah mengeluarkan tenaga yang luar biasa dasyatnya. Begitu saling berbentur, dia terguncang keras. Bau si Yaui berguncang dan menyurut mundur sampai empat tindak. Bagaimana dengan si Tangan Setan? Dia terhuyung-huyung sampai sepuluh langkah baru dapat berdiri tegak. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu, kini sama jelas. Benar kesudahannya dua-duanya sama menderita, tapi lain penilaiannya. Yang satu memang memandang remeh, sedang yang lain karena tergesa-gesa melindungi diri. Yang satu jago kawakan yang terkenal, yang lain seorang anak muda yang baru turun dari gunung. Baik kawan maupun lawan, sama terperanjat kagum melihat kehebatan lewekang si Yaui. Si Yaui kala itu tampak beringas. Rambutnya agak kusut, wajah merah padam, sepasang alisnya menjungkat ke atas. Tiba-tiba dia tertawa nyaring, serunya, setiap budi, tentu berbalas. Nah, kau pun harus menerima sebuah pukulan kul tangan menghantam dan melancarlah suatu tenaga yang panas membara ke arah si tangan setan yang berdiri pada jarak dua puluhan tindak itu. Benar wajah si tangan setan koleng masih sedingin setan, tapi kemarahannya telah menyalur ke sepasang matanya yang berkilat-kilat buas. Melihat lawan menghantam, dia mendengu selalu undurkan kakinya setengah langkah dan balikan kedua tangannya untuk menyambut. Boom, kedua-duanya sama tersurut sampai tiga langkah. Buyung, pernah apa kau dengan si Dewan tertawa boktong tiba-tiba si tangan setan bertanya. Pernah apaku, tiada sangkut pautnya dengan kasahut si Yaui tertawa dingin. Selain terkenal sebagai Alko Joganas, dulu si tangan setan itu amat doyan paras cantik. Dalam beberapa tahun saja, entah sudah berapa banyak jago kalangan putih dan hitam serta wanita yang menjadi korbannya. Pada masa tokoh-tokoh sepuluh datuk itu berturut-turut mengundurkan diri. Pemimpin-pemimpin angkatan tua dari Partai Butong, Siolin, dan lain-lain aliran suci, telah sama. Cuci tangan tak mau campur urusan dunia lagi. Dengan kepandainya yang hebat itu, koleng telah bersimaharaja lelah semau-maunya. Tapi segala kejahatan itu tentu akan berbalas. Pada suatu hari bertemulah dia dengan si Dewa tertawa boktong, tokoh luar biasa yang gemar membasmi kejahatan itu. Si Dewa tertawa tak mau melepaskan serigala buas itu. Si tangan setan kalah dan coba melarikan diri tapi tetap dikejar mati-matian oleh boktong. Akhirnya ketika kecandak di puncak gunung Hang San, dia telah dipukul jatuh ke dalam lembah oleh si Dewa tertawa. Sejak itu, si tangan setan tiada kabar beritanya lagi. Orang-orang menyangkanya sudah mati. Tapi di luar dugaan, dari binasa sebaliknya di dasar lembah itu dia bahkan bertemu dengan keberuntungan besar. Di situ tinggallah seorang jago tua jahat yang karena cacat bersembunyi di tempat itu sampai beberapa tahun. Si tangan setan koleng diterima menjadi murid. Ketika untuk yang kedua kalinya muncul lagi di dunia persilatan, koleng sudah menjadi makin lihai. Tapi untuk kekecewaannya, si Dewa tertawa sudah tak ketahuan rimbanya. Kala itu kebetulan Seng Sipoan Sucuping yang sangat bernafsu untuk merajai dunia persilatan, mulai mendirikan partai Tiat Sianpang. Dengan perantaraan si manusia iblis Kiao Hoan, koleng masuk ke dalam partai itu. Dia diangkat menjadi pemimpin GWA Semtong dengan pangkat Hiyang Chu. Dengan menggunakan jaringan matu-matu, Tiat Sianpang yang amat luasnya, dia coba menyirapi kabar berita musuhnya besar itu. Namun tetap sia-sia. Karena itu, dendamnya terhadap si Dewa tertawa makin meluap. Kali ini dia memenuhi undangan Kiao Hoan yang katanya akan mencari musuh Tiat Sianpang. Dia tak mengira kalau di Pao Buat Chun itu, akan berhadapan dengan Xiao Yi. Ditilik dari sikapnya, terang anak muda itu bukan anak murid Gan Li Chin Jin. Tuduhannya lalu jatuh pada si Dewa tertawa. Tapi jawaban yang diberikan anak muda itu, telah membuatnya marah besar. Bagus, karena kau hendak mewakili si tua Bok Tong, maka aku pun segera akan menyempurnakan dirimu serunya mengekeh seram. Menyusul tangannya diangkat ke atas, dia segera bersuit nyaring terus menerkam Xiao Yi. Pada saat itu, dari pembicaraan yang ditangkapnya taulah Xiao Yi bahwa si tangan setan itu mempunyai dendam permusuhan dengan ayahnya angkat. Namun dia tak sempat berpikir macam-macam, karena harus menghindar dari serangan orang. Bu Yung, mau lari kemanakah seru koleng melengking marah? Dengan gerakan yang tangkas, dia segera berputar tubuh menghadang si anak muda, terus dorongkan sepasang tangannya menghantam. Xiao Yi bersikap tenang. Begitu angin pukulan lawan hampir mengenai bajunya, tiba-tiba dia tertawa mengejek. Kau kira tuanmu muda ini jari pada cacongormu yang mirip iblis itu? Dengan ucapan itu, dia sudah separoh miringkan tubuh untuk hantamkan tangan kiri ke arah lengan orang, dua buah jari tangan kanan menusuk jalan darah Chiang Tai Hiat di bawah tetek si iblis. Kero menangkis sembari menyerang itu dilakukan dengan cepat sekali. Koleng terpaksa tarik pulang serangan dan mundur dulu, baru kemudian maju lagi. Demikianlah keduanya serang-menyerang dengan jurus-jurus yang indah dan berbahaya. Tangan setan koleng sangat bernafsu sekali untuk menghancurkan anak muda. Lawannya itu, karenanya jurus-jurus yang dilancarkan itu serba gencar dan ganas. Tubuhnya seolah-olah terpecah menjadi empat untuk mengurung Xiao Yi dari segala jurusan. Sepintas pandang, Xiao Yi tampaknya seperti terbungkus oleh bayang-bayang si tangan setan. Tapi benarkah itu? Begitu bergebrak Xiao Yi sudah merasa bahwa sekalipun ia tak sampai kalah, pun untuk merebut kemenangan juga sukar. Cepat dia keluarkan ilmu istimewa ajaran si dewa tertawa yakni Cheng Hoan Kyo Kiong Leng Liong Poh. Setelah kedudukannya stabil, barulah dia keluarkan ilmu Tun Yang Sipet Ciat untuk bertahan sembari menyerang. Maka betapa gencar serangan lawan, dengan lenggangnya dapatlah dia melayani. Sewaktu mencuri lubang kesempatan, segera dia balas menyerang. Musuh menyerang empat-lima kali, baru dia membalas satu kali. Yang satu bernafsu, yang satu tenang. Sekejap saja pertempuran sudah berjalan lima puluhan jurus. Koleng sudah menumpahkan seluruh kepandayanya, namun ujung baju si anak muda itu pun saja, tak mampu dia menjamahnya. Rombongan orang-orang dari kedua pihak yang menyaksikan pertandingan itu, samat terpikat perhatiannya. Bermula Tiat San Sian Leong Buki mengawasi dengan perasaan khawatir terhadap Xiao Yi, tapi demi pertempuran sudah berlangsung tiga puluhan jurus, wajahnya berseri senyum dan mengangguk-angguk. Nyata dia puas dengan permainan anak muda itu. Sampai pun Gan Li Chin Jin Khao Go Antong yang bermula tak menyukai anak muda itu, kini pun agak terkesiap juga. Wat Poan Koan Lui tetap berwajah dingin, sementara Leong Gau amat tegang. Tapi mungkin ketegangan Leong Gau itu, masih kalah besar dengan Cek I Leong Li Khao Han Ji. Sebesar itu, belum pernah ia menyaksikan pertempuran yang sedemikian serunya, apalagi di situ tersangkut seorang pemuda yang ia kagumi. Maka taklah mengherankan kalau gadis dari Pulau Cipengtu itu sampai mengucurkan keringat dingin. Tanpa disadari, tangannya merabah pedang. Begitu si anak muda dalam bahaya, begitu ia segera akan menolong. Sayang isi hati nona itu belum diketahui Xiao Yi. Sementara pada pihak musuh, Khao Hoan lah yang paling gelisah. Dialah yang mengajak si tangan setan ke situ. Harapan bahwa malam itu dia bakal dapat menghimpaskan sakit hatinya, ternyata makin pudar. Si tangan setan koleng yang diharap dapat memberi bantuan besar itu, ternyata tak dapat berbuat apa-apa terhadap Xiao Yi. Dan yang paling menggetarkan hatinya, ialah hadirnya Gan Li Chin Jin Khao Go Antong di situ. Bagaimana kegelisahannya, dapat sudah dibayangkan. Saat itu keadaan di gelanggang pertempuran makin tegang meruncing. Xiao Yi yang melakukan siasat bertahan kini berganti dengan siasat menyerang. Dengan serangannya gencar dan luar biasa anehnya itu, dapatlah dia memaksa koleng mundur beberapa kali. Koleng makin kalap. Dengan bersuit nyaring, dia keluarkan seluruh kebiasaannya agar jangan sampai kalah angin. Kini keras lawan keras, cepat tanding gesit. Barang siapa ayal sedikit saja, pasti akan rubuh mandi darah. Sekonyong-konyong tiat sansian liong buki meringkik tertawa. Kemudian katanya kepada si manusia iblis Kiao Hoan. Yang mempunyai kepentingan dalam pertemuan malam ini, ialah aku dan kau. Tapi kalau kita hanya menonton saja, bukankah ganjil namanya? Apalagi para keluarga pemburu yang tak berdosa itu, telah binasa di tanganmu. Lo Siu akan minta keadilan padamu. Leong Lo Ji, sahut Kiao Hoan tertawa nyaring, telah kukatakan tadi bahwa kematian beberapa orang pemburu itu hanyalah sekedar bunga dari hutangmu pada beberapa tahun yang lalu. Sekarang aku hendak menagih induk hutang itu mundur selangkah, dia sudah siapkan sepasang Oh Kim Chat di tangan. Leong Buki tertawa lalu menebarkan sebuah kipas dan melangkah maju. Melihat kipas itu, wajah Kiao Hoan berubah, serunya, Leong Lo Ji, mengapa tak kau keluarkan kipas mutuihun tiat sans yang termasyur itu? Kembali tiat sans yang tertawa lebar, sahutnya, kipas pusaka itu, telah kuberikan pada cucuku, maka Lo Siu hanya menggunakan kipas biasa saja, untuk menghadapimu. Pada lain saat, jago tua itu mengerut, lalu berkata dengan nada dalam, tapi walaupun kipas ini hanya terbuat dari bambu biasa, tetap gak akan menjadi senjata ampuh pembasmi kawanan iblis. Kiao Hoan tak mau adu lidah lagi. Dengan tertawa sinis, dia njot tubuhnya sampai satu setengah tombak tingginya. Di situ dia pentang sepasang Oh Kim Chat. Setelah dimainkan dalam jurus Tian Mo Gong Wu, sembari bersuit nyaring, dia meluncur menghantam kepala lawan. Leong Buki pun bersuit nyaring dan njot tubuhnya ke atas. Lengan baju kiri dibalikan dalam gerak Jun Hang Hut Liu sehingga menerbitkan deru angin lewekang yang dasyat, menyusul dalam jurus Kui Seng Tiam Go An, kipasnya ditusukkan ke jalan darah Tian Tohiyat Kiao Hoan. Keru bertempur semacam itu, sungguh belum pernah terjadi. Sehingga saking kagetnya, Kiao Hoan buru-buru menangkiskan senjatanya dan sekali tubuhnya bergoyang dalam gerak Kek Chuto Ah Hoan Sin atau burung darah berbalik badan, dia buang tubuhnya berjumpalitan ke belakang. Tapi baru Seng Kaki menginjak tanah, Tiat San Sian sudah meluncur datang dengan kebutkan kipasnya ke arah dada. Gebrak kedua itu pun dilangsungkan secara sengit. Tian Chi Wito Go Ki yang sejak tadi berdiam diri, saat itu tiba-tiba tertawa dan berkata kepada Gan Li Chin Jin, ibarat masuk ke Gunung Harta, tak boleh kita pulang dengan tangan kosong. Go Ki pun ingin melayakni seorang Ko Jin yang termasyur. Kemudian berpaling ke arah kedua kawannya, dia berseru. Mengapa Tetong Chu berdua tak mau melemaskan durat bermain-main dengan beberapa anak itu? Lebih enak bergerak daripada kedinginan. Rupanya enak sekali orang Shigo itu bicara dan bertindak. Habis berkata dia lantas mencabut tongkat besi Chiang Mo Tiat Engkau dan tanpa menunggu penyahutan orang lagi, dia segera menyerang Gan Li Chin Jin. Memang Go Ki sama halnya dengan Ko Leng, juga seorang Al Gojo kenamaan di dunia persilatan. Bedanya kalau dia berwajah jujur, tapi Ko Leng buruk seperti setan, jadi orang menilai Ko Leng lebih ganas dari dia. Tapi sebenarnya tidak demikian. Dia lebih licin dan ganas serta tinggi kepandainya dari si tangan setan itu. Pemimpin Tiat Sian Pang si Seng Sipo An Su Chu Peng telah mengangkatnya sebagai salah seorang dari ketiga Hiang Chu. Sebagai Hiang Chu dari Leontong, dia amat dihormati dan ditakuti oleh anak buah Tiat Sian Pang. Inilah yang menjadikan dia congkak tak kepalang. Maka sekali tampil, dia segera menantang Gan Li Chin Jin. Sebenarnya Gan Li Chin Jin tak tahu menahu tentang si manusia iblis akan menuntut balas itu. Baru setelah kedua pihak saling berhadapan, dia jelas soalnya. Melihat kesombongan Kyaung Hoan, dia sudah tak sabar lagi. Manusia seperti Kyaung Hoan itu harus dilenyapkan saja dengan segera. Sudah tentu kemarahannya itu seperti disiram minyak demi diaditan Tang Gol Ki. Bangsat, kau cari mampu serunya dengan murka. Begitu tongkat si Gol Ki tiba, cepat diakebutkan lengan bajunya kiri untuk menampar senjata itu, menyusul diakibaskan tangan kanan menyampok ke arah lawan. Berbareng pada saat itu, kedua orang yang dipanggil T. Tong Chu itu pun sudah mencabut senjata dan mencari lawan. Senjata mereka ialah sebatang Capsa Ciat Kolopian, ruyung lima belas buah ruas pengkorak. Yang satu menyerang Liong Go dan Jian, yang satu menyerbu Kha Ohan Ji dan Lui. Pikir mereka, keempat anak muda itu dengan beberapa belas curus saja, tentu akan sudah dapat diringkus. Apalacur? Dugaan mereka itu salah besar. Selain Jian, ketiga orang muda itu bukan daging empuk, melainkan jago-jago kelas satu juga. Satu lawan satu saja belum tentu menang, apalagi mereka cari penyakit sendiri, satu orang cari dua musuh. Kedua orang, si T itu, adalah kakak beradik. Yang tua bernama Tecik, adiknya bernama Tetong. Mereka menjadi tongcu Tiat Sianpang untuk wilayah Kuitang. Demikianlah segera terjadi pertempuran yang seru. Desa Pao Buat Shun yang tenang tenteram, saat itu berubah menjadi medan pertumpahan darah yang dirasyat. Batu-batu pecah berhamburan, rumput-rumput siak beriak berterbangan. Sekarang mari kita ikuti pertempuran itu partai demi partai. Pertama partai Wanji. Nona ini telah mewarisi seluruh kepandayan ayahnya, namun karena belum pernah berkelana, jadi belum pernah juga bertempur dengan orang, lebih-lebih dalam pertempuran sedasyat saat itu. Sebenarnya ketika melihat Sioui turun ke gelanggang, ia sudah gatal tangannya. Kini tahu-tahu Tecik datang mencari penyakit. Begitu Ruyung Tengkorak lawan melayang ke arah kepalanya, Nona itu segera melolos pedang lalu dengan Kihwat Shun yang diatusukan ujung pedang ke arah ruas kelima Ruyung Tengkorak. Tering, tahu-tahu Ruyung Tengkorak itu mental kembali. Kero menolak, serangan yang digunakan Wanji itu sungguh amat berbahaya namun indah bukan buatan. Tepat waktunya tepat pula sasarannya. Mendapat hati, Wanji tambah bersemangat. Dia teruskan pedangnya menusuk dada orang. Tecik terkejut melihat gaya serangan si Nona yang tangkas ganas itu. Buru-buru kibaskan Ruyung untuk menghantam batang pedang, berbareng itu tubuhnya mengisar ke kiri, menyusul tangannya kiri menjotos huat poan koan lui. Sebenarnya kepandaian Tecik itu tidak berlebih-lebihan, tapi dia mempunyai pengalaman luas. Tahu sudah dia bahwa serangannya itu hanya tipis kemungkinannya untuk berhasil, namun tetap dia mencobanya juga. Dia insyaf bahwa Nona yang menjadi lawannya itu, jauh lebih lihai dari dirinya. Apalagi di samping itu ada Lui. Kuatir dirinya akan terjepit dari muka belakang, dia lekas-lekas turun tangan dulu. Dengan menutup kemungkinan serangan dari Lui, dia harap akan dapat kesempatan leluasa untuk mundur. Memang bagus juga rencana Tecik itu. Tapi siapa duga, justru jalan mundur yang direncanakan itu, bakal menjadi jalan kebinasaannya. Sebenarnya waktu sempat melirik ke arah partai Tecik dengan Wanja itu, Lui menjadi lega hatinya. Tecik hanya begitu saja kepandainya, Wanja pasti dapat mengatasi. Sebagai salah seorang dari kelima poan koan, Hakim, di istana biara Lichukiong, dia tak mau mengerojok seorang lawan yang lebih rendah kepandainya. Tapi demi Tecik secara menggelap menyerangnya, Lui menjadi marah besar. Kawanan tikus yang tak tahu diri, kau minta lekas-lekas mampus ya serunya dengan sinis. Begitu pukulan Tecik hampir tiba, secepat kilat dia menyurut mundur, tapi tak kurang cepatnya pula pada lain saat dia sudah maju lagi terus menerkam. Celat Anda seru belum sempat mulut Tecik melanjutkan kata-katanya, mehbun hiap di lengan kirinya sudah kena dicengkram. Sepadroh tubuhnya segera terasa mati, kekuatannya lumpuh. Justru pada saat itu Hanji datang membabat. Betapa dia hendak menghindar, namun tak dapat berkutik lagi. Mulut menjerit seram, tubuhnya segera terpapas kutung. Telah diterangkan tadi, bahwa sebenarnya Lui malu untuk mengerojok. Tapi ternyata Seng Sumoai terlampau cepat gerakannya. Belum sempat dia berseru mencegahnya, tubuh Tecik sudah kutung. Karena khawatir kecipratan darah, buru-buru dia lemparkan separoh tubuh Tecik yang sudah kutung itu. Suatu pemandangan ngeri, segera terjadi di udara. Tubuh orang yang tinggal separoh, dengan tangan masih mencekali sebatang ruyung, melayang di udara sembari menghamburkan hujan darah yang berbau amis. Secara kebetulan, kutungan tubuh itu jatuh ke tengah gelanggang, melayang ke arah si tangan setan Koleng. Sampai pada saat itu, Koleng sudah bertempur tiga ratusan jurus dengan Siowih. Dia sudah keluarkan seluruh kepandayan, namun tetap belum dapat mengapa-apakan anak muda itu. Dalam sepuluh jurus lagi kalau belum menang, biar mati bersama-sama, aku tetap akan mengadu jiwa, diam-diam dia sudah mengambil ketetapan. Baru dia berpikir begitu, tiba-tiba dia dikejutkan dengan jeritan seram dari Tecik tadi. Dan belum lagi kejutnya itu hilang, tahu-tahu ada sesosok tubuh kutung yang berbau amis melayang ke arahnya. Sejak berkelana di dunia persilatan, tangan Koleng itu sudah penuh berlepotan darah korban-korbannya. Boleh dikata membunuh itu, sudah menjadi air mandinya, kebiasaannya. Tapi melihat pemandangan ngeri seperti saat itu, benar-benar baru sekali itu saja. Dalam kagetnya, dia menyurut mundur lalu menghantam. Boom, separoh tubuh mayat Tecik itu terlempar dan jatuh ke tanah kira-kira tiga tombak jauhnya. Dan karena menghantam itu, Koleng agak ayal sedikit. Kesempatan itu tak disiasiakan Siowih. Dengan bersuit panjang, Siowih segera lancarkan tiga buah serangan berturut-turut. Tepat pada saat Koleng terancam dalam hujan pukulan, di partai sana si manusia iblis Kyo Hoan dan Cian Ciu Wito Gouki, pun karena terkejut menjadi kacau juga. Kini mereka berdua hanya dapat memelah diri, tak mampu balas menyerang lagi. Lebih mengenaskan adalah si Tetong. Dia bukan tandingan Leong Gou. Apalagi karena terpengaruh dengan kematian kakaknya yang begitu mengenaskan, dia makin gugup. Sekali lambat sedikit, Cian segera menusuknya. Seperti diguyur air dingin, dengan gelagapan dia kisarkan tubuh untuk menghindar, tapi pada saat itu, kipas Tui Hunsan dari Leong. Gou sudah tiba. Karena cepatnya Leong Gou menyerang, Tetong tiada kesempatan untuk menghindar lagi. Dalam keputusan asa, dia hendak berlaku nekat mengadu jiwa. Tapi baru hendak mengayunkan ruyungnya, tiba-tiba dadanya terasa sakit sekali hingga putuslah jantungnya. Kematian kedua saudara T itu, telah berlangsung dalam beberapa gebrak saja. Dan kini Leong Gou berempat nganggur lagi. Mereka berdiri di empat penjuru, menyaksikan pertempuran. Karena kebuakan dirangsang oleh serangan si Yau Ih yang gencar, Koleng menjadi meluap amarahnya. Saat itu, si Yau Ih tengah gunakan tangan kanan menghantam kepalanya, Koleng. Nah ini suatu kesempatan bagus, demikian Koleng berpikir. Demikian dia menggerung keras, tangan kiri ditabaskan ke pergelangan siku, tangan kanan dibalikan ke atas untuk mencengkeram tangan si Yau Ih. Dengan serangan itu, dia yakin si anak muda tentu akan menghindar mundur, dengan demikian dapatlah dia balas menesak. Tapi apa yang terjadi? Di luar dugaan, si Yau Ih tak mau menghindar. Tiba-tiba dia turunkan tangan kanan tadi, berbareng itu tangan kiri menjulur ke muka menyusup di tengah-tengah selah kedua lengan Koleng, lalu secepat kilat dipentangkan. Sungguh suatu gerak tangkisan yang amat berbahaya. Koleng tersadar apa yang bakal terjadi, namun sudah terlambat karena sepasang lengannya sudah kena disiakan ke kanan kiri, hingga bagian dadanya tak terlindung lagi. Sudah tentu kejutnya bukan main. Baru hendak gerakan tangan untuk menutupi lubang itu, si Yau Ih sudah tertawa mengejeknya. Setan kejam, lekas serahkan jiwa muserunya, sembari rapatkan sepasang tinju. Dengan gerak liat cok guipe atau batu pecah nisan terbuka, secepat kilat dia menjotos ke dada lawan. Auk, mulut menjerit, darah menyembur dan bagaikan layang-layang putus tali, tubuh si tangan setan Koleng telah terlempar sampai setombak jauhnya. Al Gojo yang sudah banyak berhutang darah manusia itu, kini harus menebus dosanya dengan mati remuk dalam. Sebaliknya saking kesima dapat membinasakan seorang musuh yang lebih kuat dari dirinya, si Yau Ih menjadi terlongong-longong. Setelah mendengar teriak pujian dari keempat kawannya, barulah dia tersadar. Dengan tersenyum membalas pujian mereka, dia berpaling ke belakang untuk melihat pertempuran di partai lain. Ternyata kedua partai itu masih bertempur seru. Tapi yang nyata, Kiao Hoan dan Gou Ki sudah di bawah angin, kekalahannya tinggal tunggu waktu saja. Gou Ki yang tadi berani menantang Gan Li Chin Jin, kini menjadi kelebakan. Sebenarnya dia pun berkepandaian tinggi. Dalam dunia perbegalan, penyamun, dia menduduki kelas yang tertinggi. Dengan tongkat besi Chiang Mo Tiat Ngou itu, dia pernah menjatuhkan keempat padri huwat dari Siao Lim Si dan tiga tokoh Chin Jin dari Butong Pei yang terkemuka semua. Kemenangan itulah yang menjadikan dirinya makin congkak. Begitu besar dia menilai dirinya sendiri sebagai jago yang tiada terlawan, sehingga dia bernafsu keras untuk menjajal tokoh-tokoh dari sepuluh datuk. Maka dia tak mau menyianyikan kesempatan bagus dapat bertemu dengan salah seorang tokoh sepuluh datuk yang sudah lama dicari tapi belum pernah dijumpainya itu. Tapi begitu merasakan tangan Gan Li Chin Jin, dia segera mengucurkan keringat dingin. Nyata tokoh dari sepuluh datuk. Itu, beberapa tingkat lebih lihai dari dia. Untung Gan Li Chin Jin hanya menggunakan tangan kosong, sehingga dia masih dapat bertahan. Coba Gan Li memakai pedang, jangan harap dia dapat bernyawa. Pada partai lainnya, keadaan Kiao Hoan masih mendingan. Tapi dikarenakan kegoncangan hatinya melihat koleng mati, dia pun menjadi terdesak lawan. Tanpa ajak-ajakan, Kiao Hoan dan Gou Ki mempunyai rencana yang sama. Daripada mati konyol, lebih baik ngacir lebih dulu.